Depresi Siapa sih yang tidak pernah mengalami depresi? Depresi bisa dialami oleh siapa saja Termasuk orang Kristen Mereka yang sudah dikatakan sebagai pemimpin jemaat atau gereja Yang orang secara umum pandang Oh ini cukup rohani, gak mungkin gak kena depresi Bahkan saya sebagai pemimpin umat jemaat di gereja saya Saya juga pernah mengalami depresi Jesus bersama saya Pastor Andy Otnia Kita akan bahas secara mendalam Apa itu depresi? Dalam kata Alkitab Reborn Kalau bicara mengenai depresi Ada satu stigma negatif Dan tidak sedikit Orang yang pastinya Kalau sudah dipandang negatif Pasti akan menyembunyikan kondisinya Mereka akan terlihat sebagai sosok yang ceria Positif Bahagia Namun coba deh Kita jujur dengan diri kita sendiri saat ini Sebenarnya orang itu sedang berjuang Fight Untuk melawan depresi yang merundungnya Dimana beberapa orang berakhir bunuh diri Lalu bagaimana Cara orang Kristen yang percaya Bisa menghadapi depresi dengan cara yang benar Supaya kita tidak berakhir tragis seperti itu Nah Jay Sears sebelum lanjut Sudah mulai semangat ya Subscribe dulu ah Ada disitu ada tombol lonceng Klik disana Supaya Jay Sears mendapatkan update Dan video terbaru dari Jay Sears Nah Jay Sears beberapa tokoh Alkitab Juga pernah mengalami depresi Contohnya adalah Sebut saja Nabi yang hebat menurut saya Elia Bagaimana Elia juga Rupanya pernah berseru kepada Tuhan Untuk tolong Tuhan cabut nyawa saya Lalu siapa lagi? Ayub Ayub kehilangan seluruh anak-anaknya Seluruh hartanya Bahkan kesehatannya Hingga membuatnya Sempat menjadi pribadi yang mengutuki hari kelahiran Yang apain saya dilahirkan Kira-kira seperti itu Itu tercata dalam Ayub Pasaran yang ketiga Atau katakanlah saja Yunus Yang ya sedikit marah sama Tuhan Bahkan saya mau mati saja deh Nah yang cukup menarik Adalah para teolog Percaya bahwa Yesus sendiri pun Dalam kemanusiaannya Mengalami depresi juga Di saat-saat genting Yaitu ketika mendekati masa penderitaannya Yaitu saat ia berdoa Di taman Getsemani Bagaimana cara orang percaya Menghadapi depresi yang dialaminya Seperti Jesus ataupun saya juga yang pernah mengalami depresi Mari kita belajar bukan dari saya Tapi sosok yang lebih tepat yaitu Jelas Nabi Elia Kalau kita bicara mengenai Elia Elia adalah nabi yang hebat Elia melakukan berbagai tanda ajaib Namun dalam satu raja-raja pasal yang ke-19 Diceritakan bagaimana Elia Nabi besar yang sudah melakukan tanda-tanda ajaib Juga ketakutan karena ancaman Isabel Dan rasa takutnya itu membuat Elia depresi dan ingin mati Langsung yuk buka kitab kita Dan kita buka di satu raja-raja pasal yang ke-19 Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar Kemudian ia ingin mati Katanya Cukuplah itu sekarang ya Tuhan Ambillah nyawaku Sebab aku ini tidak lebih baik Daripada nenek moyangku Apakah ini juga pernah Anda alami? Tuhan tolong cabut nyawa saya aja Tuhan Sampai gak bisa ngomong Tapi Tuhan apakah membiarkan Anda mati? Saya sangat percaya Ngapain Tuhan membiarkan Anda mati? Dia sudah mati buat Anda kok Itu supaya Tuhan juga tidak membiarkan Elia larut dalam keputus asaannya Saat Elia hanya berbaring Dan tidur Coba apakah ini juga yang Anda alami? Jaysiers Anda cuma berbaring, tidur, mengurung diri Ayat yang ketujuh kita lihat Saking Tuhan sayang banget ya kirimkan malaikatnya Ayat yang ketujuh dikatakan demikian Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya Berarti sudah pernah datang sekali Datang lagi Dan menyentuh dia serta berkata Bangunlah, makanlah Sebab kalau tidak Perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu Anda mungkin tanpa Anda sadari Ada orang-orang yang Tuhan kirim Itu seperti malaikat sebenarnya Sudahlah, makanlah dulu nak Makanlah dululah Pak Kamu gimana sih? Cuma gini aja, makan dulu Kamu tenang Tapi apa? Mungkin kita tidak peduli Tetapi Elia menanggapi itu Karena Tuhan tahu Depresi itu membuat kita Sebagai pribadi manusia itu Akan merasa lelah Desperate Dan putus asa Elia walaupun Nabi besar Dia juga sama seperti kebanyakan orang Yang depresi Yang hanya ingin menyendiri Dan tidur saja Hingga ingin tidur selama-lamanya Tidak bangun-bangun lagi Tuhan tidak ingin Anda melakukan itu Tuhan ingin saat ini Anda juga sama seperti Elia Bangun, makan teratur Anda butuh kekuatan untuk lawan depresi itu Makanya bangun kekuatan fisik Anda Dengan makan dan juga apa? Berolahraga Secara ilmiah Makan ini juga membantu melawan depresi Dan juga olahraga Juga membantu melawan depresi yang ringan-ringan saja Jalan-jalan Naik turun tangga Jangan malas Hasilkanlah yang namanya hormon Yang sudah Tuhan letakkan dalam diri manusia Anda dan saya punya hormon namanya endorfin Ketika hormon endorfin ini Terstimulan oleh olahraga yang kita lakukan Maka itu akan mengurangi perasaan negatif Dan akan memperbaiki mood kita Percayalah Selain makan secara fisik Olahraga secara fisik Anda juga tentu harus memberi makan roh Anda Yaitu dengan membaca Kebenaran firman Tuhan That's why kata Akitab Reborn selalu hadir Agar Anda makin cinta firman Tuhan Ini akan menjadi makanan rohani Yang sama pentingnya dengan makanan jasman Yang akan menguatkan Secara fisik kita dan iman kita Dan bangkit Saat depresi Adalah saat dimana kita Harus menunjukkan dan menentukan Kita mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh Agar kita bisa merasakan kehadiran Tuhan Tentu Anda butuh juga yang namanya Niat Dan itu semua Suatu perjuangan Elia berjalan 40 hari 40 malam Naik ke Gunung Horeb Dimana akhirnya Elia berjumpa dengan Tuhan Dan berbicara Dengannya Tercatat dalam Satu Raja-Raja 19 ayat 8 Demikian firman Tuhan Maka bangunlah ia Lalu makanan minum Dan oleh kekuatan makanan itu Ia berjalan 40 hari 40 malam Lamanya sampai ke Gunung Allah Yakni Gunung Horeb Perhatikan kekuatan makanan itu Tadi kita bahas kekuatan makanan jasmani Dan juga makanan rohani Jika Elia berjuang secara fisik Dengan mendaki Gunung Horeb Maka kita melakukannya Dengan berjuang dalam Doa Penyembahan Berapa hari Berapa hari pun lamanya Yang Tuhan ingin kita lakukan Sampai kita peka Bagaimana kehadiran Tuhan Bisa kita rasakan sama Seperti Elia Yang akhirnya merasakan Kehadiran Tuhan Dalam angin sepoi-sepoi Dan di saat itu langsung Elia berkeluh kesah Ia mengungkapkan isi hatinya Kepada Tuhan Tentang apa yang menjadi beban Dan ketakutannya selama ini Dan yang menarik Tuhan memang tidak langsung Menjawab keluhan tersebut Tetapi saat Elia Mengalami perjumpaan Dengan Tuhan Maka keluh kesahnya Setiap hal yang diungkapkannya Dengan air mati Dan hancur hatinya Tak berarti lagi Tidak membebani lagi Karena apa? Ia menemukan sesuatu Yang lebih penting Untuk dilakukan Ada misi Dan Elia mengetahui itu Elia mengerjakan misi itu Misi yang Tuhan berikan Jadi saya percaya Kalau Anda ketemu dengan Tuhan Anda akan ketemu dengan misinya Sebagai jawaban Tuhan itu Menunjukkan sesuatu Itu apa? Kelu kesah mau gak penting Karena apa? Sudah ada hal yang suka Hal yang lebih penting Dimana hal ini Mampu mengalihkan Elia Dari rasa depresinya itu Saya mau katakan Demikian juga Dengan Anda Dan juga saya Tuhan itu memiliki Sebuah rencana Atau misi yang besar Yang harus kita kerjakan Setuju gak? Saat Anda fokus Kepada hubungan yang Intim dengan Tuhan Kita bisa kalahkan Depresi itu Amin Saat ini Jika Anda sedang Menghadapi rasa stres Apapun Manifestasinya ya Apapun casenya Atau rasa takut Dan itu semua Membuat Anda Mengurung diri di kamar Seakan-akan Anda Seperti punya dua Kepribadian Ketemu orang lain Kayaknya fun Fine Tapi sebenarnya Tidak se-fun Fine itu Kenapa Anda Sedang fight Tetapi Anda Menjadi korban Hal yang pertama Anda lakukan adalah Saya bukan korban Anda harus menang Dari depresi Anda Yang Anda rasakan Sampai saat ini Terlalu berat Untuk dihadapi sendiri Betul Gak ada yang bisa Menolong diri sendiri Itu sebabnya Tuhan Yesus Datang ke dunia Itu sebabnya Ada gereja Itu sebabnya Ada yang namanya Pemuka agama Adanya komsel Adanya Kata akitab Reborn Terlebih lagi Adanya Counseling Center kami Sahabat 24 Telepon sahabat 24 Sekarang juga Karena ada Konseler kami Yang siap Untuk berdoa Dan mendukung Anda Sampai kapan Pastor Sampai Anda menang Karena mereka pun Merasa Kita gak boleh Jadi victim Jadi ketika Anda menghubungi Sahabat 24 Mereka akan berdoa Sampai Anda Melalui Masa-masa sulit Sampai Anda Menang Dari depresi Yang mengurung Anda Selama ini Yesus Sampai disini dulu Kata akitab Reborn Hari ini Pastikan Selalu Anda Baca firman Tuhan Dan Anda Berdoa Ada misi Yang harus Anda Lakukan Sampai ketemu lagi Di kata akitab Reborn Selanjutnya Yang akan membuat Anda Semakin cinta Firman Tuhan Dan Lebih Dari sekedar Pemenang Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton